Hamas tak mau dianggap menjadi pemicu perang 7 Oktober 2023 lalu. Jurubicara Hamas, Osama Hamdan, menyebut bahwa serangan 7 Oktober hanya sebagai reaksi agresi pendudukan Israel. Hal itu disampaikan Hamdan dalam wawancara beberapa waktu ini. Ketika ditanya apakah menyisah melakukan serangan 7 Oktober lalu, Hamdan hanya menjawab bahwa serangan kala itu sebagai reaksi Hamas terhadap pendudukan Israel yang semena-mena. Hamdan menjelaskan lebih lanjut bahwa yang berkuasa yang bertanggung jawab dan itu adalah tanggung jawab Israel. Selain itu, Hamdan juga menolak laporan palsu bahwa pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, menyatakan kematian ribuan warga Palestina adalah pengorbanan yang perlu. Terkait laporan tersebut, Hamdan menegaskan bahwa pesan tersebut adalah palsu. Sementara itu, beberapa warga Gaza mulai mengkritik kelompok Hamas karena gagal mengakhiri perang dengan Israel yang telah menghancurkan jalur Gaza. Menurut salah satu warga Gaza, Um Allah, yang telah dua kali mengungsi selama perang delapan bulan ini, Hamas telah memimpin rakyat Palestina ke dalam pengusnahan. Warga Gaza tersebut mengatakan kepada AFP terkait apakah Hamas bertanggung jawab atas keterlambatan mencapai gencatan senjata baru. Diketahui perang tersebut terjadi setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel yang mengakibatkan kematian 1.194 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.